...yang memberikan rasa kebanggaan hutang sepuluh yang bisa mempersatukan seluruh Indonesia apalagi selama minggu ini kita boleh melakukan prestasi persatian untuk pemain bisa menyapukan dalam satu kegembiraan bersama Baik, kita akan mulai dengan peta panggil satu persatu, sumber yang akan kita panggil Pertama kami mohon ke depan Pak, Bapak Yunianto Dwi Sutono Yang akan mewakili Bapak Sigir Harjo, PCS Pariputa Yogyakarta Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir Terima kasih Saya panggil juga Bapak Arman Sarmaji, St. Keputu Pertama Pemilikan Paksanaan Perjualan Terima kasih Terima kasih Selamat datang Pak, selamat datang Pak Baik, berikutnya yang kita panggilkan sudah para pemain Yang pertama saya panggilkan Mutiara Ayu Pusipita Kari Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih kepada Pengprov D.I.E. yang terus mendorong dan mendukung kesuksesan turnamen-turnamen bulu tangkis yang kami adakan. Semoga BNI Badminton Asia Junior Championship 2023 membawa imbas positif juga bagi Yogyakarta dari segala jenis aspek, baik dari olahraga, baik dari ekonomi, dan pastinya perusahaan Yogyakarta itu sendiri. Kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor utama kami, BNI, dan juga sponsor pendukung Handred, MNC Media, Le Min Rale, dan juga Kapalaki Group. BNI Badminton Asia Junior Championship dipastikan bakar berlangsung sangat seru dan ramai. Para pemain junior yang turun pastinya ingin mendapatkan hasil terbaik untuk negaranya dan juga untuk ranking mereka itu sendiri. Bagi informasi tambahan, untuk kategori bergub akan diikuti oleh 14 negara yang akan berpartisipasi. Indonesia, Bangladesh, China, Chinese Taipei, Hong Kong, China, India, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Uni, Arab Emirat, dan Vietnam. Untuk di nomor perorangan, 15 negara akan ikut ambil bagian. Ditambah dari yang tadi, 14 di grup itu ada Sri Lanka yang akan ikut di nomor individu. Tim Indonesia sendiri turun dengan kekuatan penuh. Di nomor bergub ada 16 pemain terbaik dipercaya untuk mengembang misi menjuarai kegiatan Asia Junior Championship untuk pertama kalinya yang berlangsung di Yogyakarta. Untuk nomor perorangan, tim Garuda muda kita akan menurunkan 7 tunggal putra, 7 tunggal putri, 6 pasangan ganda putra, 6 pasangan ganda putri, dan juga 7 pasangan ganda campuran. Terakhir, mungkin saya ucapkan selamat bertanding kepada para Garuda muda, dan juga kami berharap mereka bisa bermain maksimal untuk menjuarai kejuaraan Badminton Asia Junior Championship ini. Kami tahu mereka ini cikal bakal Indonesia di masa mendatang, tahun 2019, Leo dan Daniel, beserta Leo dan Indah. Cahaya menjuarai kelihatan ini, kita lihat 4 tahun setelahnya mereka sudah ada di level 10 besar dunia. Tinggal kami yakin, para atlet-atlet junior kita juga tidak akan ketinggalan jika sampai di waktu tahun mendatang akan mencapai di level tersebut. Jadi semoga event ini bisa berjalan, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi untuk seluruh rekan-rekan atlet yang akan bertanding di Badminton Asia Junior Championship. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Seperti akan melihat senior-seniornya yang sudah jadi Senior-senior atlet doping ton di Jogja ini banyak Sehingga dengan kegiatan pelaksanaan di Jogja ini Diharapkan kami bisa mendorong para atlet-atlet muda Agar bisa berprestasi seperti senior-seniornya Yang sedang akan dilaksanakan seperti saat nanti pada pelaksanaan Jadi sekali lagi kami sebagai pengurus PBSI PBSI daerah Prenkot BKDI Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Netia Sudah memberikan kepercayaan menunjuk tempat di DIY ini Seperti yang tadi Pak Arman sampaikan bahwa manfaatnya banyak Yang pertama dari segi olahraga akan tumbuh Ekonomi akan tumbuh, pariwisata pun akan tumbuh Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Tuhan bisa terwujud dengan baik Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan Terima kasih Saya akhiri bila topik wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Kuah Panetia Belakna Pak Arman Yang saya hormati Kuah BPSI daerah Istri Wadidikata Yang selama ini diambil oleh Afif Gerajar Beserta 16 jajaran BPSI yang mentir Juga yang saya hormati Pertama kali pada kesempatan yang berbahagia ini Kami mohonkan pamit Mohonkan ujian Bapak-bapak Penjabat Cuali Bapak Sucian Rangka Pak Singgirah Rujo Pada acara bersamaan Karena kita harus melantik jabat fungsional Pada waktu yang selama ini Sehingga beliau berlalangan untuk hadir Sehingga menegaskan saya untuk bahwa Pesan beliau adalah yang pertama Pak Wah Sangat mengapresiasi Atas perselenggarannya acara ini Dan tentunya juga Terima kasih kepada BPSI Provinsi daerah Istri Wadidikata Yang sudah menunjuk Kuota Yogyakarta Sebagai lokus sebagai tempat Turnamen pelaksanaan Pulau Pages Asia Junior Champion Tahun 2020 Dan tentunya juga Mewakili Masyarakat Yogyakarta Bahwa siap Untuk menjadi uang rumah Dan harapannya juga Yogyakarta Selain dari jubat yang sudah disebutkan Sebagai loka wisata Kota Kunjikan Ini juga akan Kota selalu dikunjungi Terlebih Ketika latar Istri Wadidikata Selanjutnya Dan harapannya juga Bedaanya sebagai tempat Harapannya Kota Yogyakarta Juga ikut dikoneksi Minimal Dekatenya Dan ikut berlibat Dalam Event yang luar biasanya Terlalu kemikian Dan yang terakhir Tentunya Harapannya Dari awal sampai dengan akhir Di event ini nanti Bisa berjalan dengan lancar Tanpa kurang satu uang lapu Sebenarnya demikian Yang dapat kami sampaikan Waktu saya diterima Pada pengelolaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Yunianto Baik Pukul disini ada Empat Afid Indonesia Yang nantinya Membela Tim Merah Putih Di ajam BNP BNP dan Asia Yunianto BNC Saya mau langsung bertanya Pada Mudiara Mudiara Ibu sekitar Sari Mudiara Mambaluluan Kamu punah Danmu ke prestasi Bagus Di internasional Seres Di tempat yang sama Di Goramong Roblo Dan juara Kira-kira Kapan Ada tak Pengaruh positif Dari Kemenangan tahun lalu Untuk dibawa Berkarung Di ajam BNI Merlinya Asia Junior Jambilajay Silahkan Dari Ya oke Selamat siang Bapak Selamat siang Kurang-mati Kalau Di Yogyakarta Karena Kemarin Saya Alhamdulillah Dua Sudah Berangai Di sini Dan Saya rasa Suasananya Saya sudah Berang-berang Perasakan Jadi Kurang-nanti sama Dan Tidak ada Perubahan Di mana-mana Dan Untuk Respon Dari para Penonton Sangat baik Jadi Saya kira Untuk Dari Ketegangan Mungkin Kana Euforianya Sudah Sukup Tau Kondisinya Terima kasih Semoga Ya Atmos Bagi Bisa Menampah Semangat karena kamu tepuhnya sudah juara, kali ini juara tadi. Baik, terima kasih. Dan kepada Jokin, kamu kan sebagai debutan mobilan Indonesia itu langsung dipercaya mengisi skop. Tidak mudah, banyak pembahasan-pembahasan mungkin lebih pada kamu, tapi tidak bisa masuk mengkuat tim ngerakutin di PIN TAS yang termasuk besar ya, PNI, PIN TAS, dan Asia Junior CMBC. Kira-kira, apaan perasaan yang bisa terpilih masuk dalam skuad Indonesia di panggung PNI CMN Asia Junior CMBC. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak. Jadi, perasaan saya sih senang ya sudah masuk sekolah AJC. Apalagi ini adalah tahun dunia terakhir saya, dan saya harap dengan adanya saya di skuad AJC ini, saya bisa menjembangun poin si AJC lagi dan bisa pulang sebagai juara. Amin. Ternyata kamu ngomongnya rancat. Saya kira kamu cuma jatuh main pet-pintet. Ternyata oke, coba ya. Ya, terima kasih coba ya. Dan kita doakan untuk kamu selalu main, menang, dan juara untuk Indonesia. Ya, berikutnya kepada pemain yang memiliki nama paling panjang. Kedepannya kita berharap juga prestasinya, tak-kata prestasinya, rekod-rekodnya di Pintas Butaget juga. Tuan, jangan sekarang. Kita berharap kepada Felisa Albertan Tanyal Pasar Ibu. Kira-kira apa sih pengalaman apa yang aku bawa? Karena tahun lalu ya, kamu sempat membela Indonesia di AC yang lebih besar lagi. Badminton Board Junior Championship di Santander, Espanyol. Nah, kira-kira apa nih? Sekarang punya amat terbaru ya dengan adrian pertama. Lalu seperti apa? Cepat siapanya. Silahkan ya. Bisa? Baik, terima kasih. Sama-sama, jangan lupa, bersama-sama semuanya. Kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu sih, Karena tahun lalu juga pertama kali main event bergukan. Jadi, banyak-banyak banget pengalaman yang bisa di-share sama teman-teman. Sama, khususnya karena saya juga, Rasanya main bergukan harus disiapkan, Kekompakan dan lain-lain semuanya banyak yang bisa di-share. Semoga di event kali ini bisa juara dan bisa memberikan permainan terbaik untuk Indonesia. Amin. Amin. Ya, kita doakan. Baik, sebelah kirimu. Sebagai orang lain, baginya adrian. Kamu? Kamu mana? Jogjanya mana? Sleman. Sleman. Oke. Di sini ya? Di tempat kamu ya? Di Sleman. Di Sleman. Sebagai putra daerah, putra Sleman, ya kan? Kamu gimana nih? Kamu persiapkan diri menghadapi BNI, BNI, BNI dan Asia, Junior 7-7. Apalagi saya yakin bapak, ibumu, adik, rata, tetangga, sanak, pameli, akan datang ke Gor Amorado untuk memberikan hubungan. Oke, silahkan, adik. Siap, Pak. Jangan teman-teman di kakak-kakak media. Jadi ini tersiapkan di komantan. Sudah disiapkan sama coach, sama partner juga. Semoga bisa rasa yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, kita tunggu pertemanan yang terjeprah dari Adrian BNI, pasangan dengan BNI, BNI dan Asia. Baik. Langsung aja, mungkin waktunya saya kasih kembatan kepada rekan-rekan media untuk melakukan tancar. Ini bisa nanti disampaikan nama dari medianya biar sudah sekalian kenal karena sumber yang tadi di depan ini. Silahkan, teman-teman media. Tahu dulu. ada silahkan saya dari untuk Pak Arman apakah ada faktor tertentu untuk jumlah penonton yang ingin dicapai selama 7-16 Juli ke depan itu kemudian untuk mutiara dengan bekal kemarin di Spanyol pejuaraan jenier dunia bagaimana persaingan di level Asia ini nanti ke depannya dan bagaimana persiapannya di Jogja kali ini dan untuk adiknya adiknya apa sih persiapannya secara khusus disiapkan untuk tampil di kandang sendiri karena mungkin penonton juga akan lebih semalat terima kasih baik maksudnya jawab Pak Arman silahkan baik terima kasih dari harian Jogja Pak ya jadi kalau target untuk penonton itu kami harapkan lebih ramai dari dari kegiatan tahun lalu Pak karena memang ini kegiatan ini sangat menarik ya jadi ini konsepnya adalah ini Piala Sudirman sebenarnya jadi karena ini tim bergu seperti format Piala Sudirman dan pemainnya semua adalah pemain terbaik level Asia Junior jadi ini cikal bakal 3-5 tahun mendatang mereka-mereka ini akan mungkin mengisi daftar squad Piala Sudirman di masing-masing negaranya jadi kami yakin pasti kegiatan ini akan ramai dan seru karena membela nasional jadi semua masing-masing supporter datang ke sini kami harapkan dapat dengan keramaian kegaduhan yang mendukung tim Indonesia untuk bisa menjuarai kegiatan ini itulah harapan dari kita semoga ini bisa terlaksana karena dengan pengalaman tahun lalu animunya sangat baik kami harapkan ini juga lebih baik Pak demikian maksud saya makasih makasih Pak Tidak ya terima kasih saya rasa kalau dari persaingan dari WTC kemarin gak ada banyak perubahan dari negara-negara yang seperti Korea The Park dan sebagainya dan semacamnya dan saya juga sudah cukup memperhatikan permainan jadi saya rasa untuk persiapan saya memupun tim sudah cukup siap untuk mencapai juara dan yang terpenting bagi kami adalah permainan yang maksimal setiap kali diturunkan siapa kali itu oke berikutnya akan material sama-sama sih ada program khusus dari pelatih dan program-program tambahan yang mungkin lebih enjoy yang sebenarnya biar lebih yang maksimal selamat siap selamat siap selamat siap nama saya Reza dari support corner.id Jadi, saya mau nanya ke Pak Armand, soal penjual tiket ini sampai sekarang gimana Pak? Kan sekarang masih ada tiga satu hari lagi tiket. Apakah tiketnya masih bisa dibeli langsung di tempat atau harus semuanya beli online? Karena kan ya seperti tahun lalu kan juga armonya lu biasa ya disini ya? Terus bagaimana dengan penjual masyarakat ini? Ya sih Pak, terima kasih. Baik Pak Reza, jadi untuk tiket itu sendiri dapat dibeli langsung Pak, di on the spot ya Pak. Tiket di tiket box yang memang sudah disiapkan di Goramorogo oleh Mancroft, daerah Isimewa Yogyakarta. Jadi, sudah ready, di Goramorogo langsung bisa akhir ke sana dan beli tiket di sana besok Pak. Yang omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong? Belum, kita jual tiket on the spot Pak. Jadi, kita tidak jadi online, kita semuanya on the spot. Dan kita melayani not-to-night Pak. Jadi, menggunakan QRIS atau GRIS atau melalui up to debit. Itu yang akan dilaksanakan besok Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi, silahkan. Oke. Enak, kalau yang tak perlu, boleh. Dennyi dari Henry, izin bertanya ke Arlette. Terkait dengan fase grup, itu kan dengan Cina dan German yang cukup berat ya Cina. Mungkin siapa sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena kemarin kita mengalahkan Cina di fase keluarga panjang. Jadi, saya rasa kita punya perasaan percaya diri tersendiri. Ini tambah lagi kita pengen di luar rumah. Jadi, saya rasa tim Cina juga kuat. Tapi, kita juga belum bakal akuan untuk Cina. Cina bukan kuat, tapi kita tetap lebih kuat. Keren. Masih mudah lagi. Satu lagi, kan? Ya. Selamat. Kami tata tadi. Ya. 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 Tulah nggak itu kelamakan belauan namun saya juga bahkan cukup daya pada orang Ibargo. Terus kemudian kalau tadi sudah menyaksikan tentang Cina tadi, atri hilang Tapi, saya mau tanya lagi para jadwal hangar collect mungkin dari lawan terbelak menurut kalian sendiri. Siapa atau Medwość persian barangDI? Pembaanan dan persiannya apa. Genusa hatinya seperti apa di sana ini? Tuh. Bapak engkau. Baik. Kalau total atlet sendiri, total 298 atlet yang hadir untuk mengikuti individu Dan dari 298 itu, 195-nya mengikuti kejuaraan berenggu Jadi tidak semua ikut berenggu, tapi total atlet yang hadir ada 298 orang dari 15 negara Demikian, baru ini Oke, siapa orang memakili? Kan jam kelihatan? Kalau misalnya lawan terberat, kiri sendiri ya, syukiran sendiri Kalau orang lain negara lain, mungkin negara-negara kayak China, Jepang, Korea, Chinese, Taipei Tapi paling penting diri sendiri, pikiran sendiri Oke, selamat menikmati Ada lagi teman-teman media? Kalau nggak ada? Oke, yang lain Yang lain? Oke Oke, dari dari kiri kita Oke, apian, kalau terberat siapa orang pilih-pilih? Kalau tim, atau kita di pesorangan? Semoga ada yang berat ya, kalau pilih saya Yang lain kita tinggal fokus aja sama kasi-kasihan sama semua Biaran, silahkan, mana yang berat? Ya, kalau bagi saya mungkin antara Jepang, Band Korea kurang lebih Karena pemainnya hampir sebagian besar sama yang di WGC kemarin Dan kemarin tim Korea berhasil juara di World Junior Championship Jadi saya rasa dia juga cukup kuat selain tim China Oke, terima kasih Oke, close topic Kalau kemarin dari saya sendiri sih Saya sih, nggak tahu yang berfungsi Jepangnya seperti apa Karena dulu pertama kali saya bermain di Asia ini Ini ya, saya harap dengan kekuatan saya Dengan tim ini bisa mengalahkan semua musuh yang akan kita ada di nanti Oke, terima kasih Oke, terima kasih Udah, ada lagi? Baik, kalau nggak ada mungkin kita langsung mengambil sesi foto Mohon kepada itu rakyatnya bisa dibagi Biar lebih menarik Sesi foto, biar lebih menarik Mohon kepada terhadus Terima kasih Terima kasih